Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesaingan para pemanah Indonesia, Finet Archeri Oficial Nah Finet Lovers, di video kali ini aku mau spill barang ke kalian yang udah lama stoknya kosong di kita, terus sekarang lagi back in stok ya Nah buat kalian yang penasaran barang apa yang mau aku bahas di video ini, tonton video ini sampai habis ya Tapi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archeri Oficial Nah Finet Lovers, di depan aku nih udah ada box, ini tuh box isinya ada arrow cutter ya, ini arrow cutternya dia tuh dari dekat ya Ini tuh barang yang udah lama stoknya kosong di kita, sekarang lagi back in stok nih, jadi buat kalian yang dari kemarin nanyain Enggak arrow cutternya yang dari dekat itu ready gak sih? Nah sekarang kita udah back in stok, udah ready lagi ya, jadi yang mau langsung aja hubungin nomor admin kita Nah sekarang di video kali ini aku mau review, review produknya sama aku bakal jelasin beberapa bagian yang ada di arrow cutter dari dekat ini Aku buka dulu atau aku keluarin dulu barangnya dari boxnya ya Nah Finet Lovers, aku udah ngeluarin barangnya dari kardusnya ya, tadi tuh kardusnya juga dia udah pake kardus yang premium Jadi kardusnya juga udah bagus ya, nah ini buat barangnya Yang pertama itu kalian pasti dapet si buku panduan kayak gini, ini tuh buku panduan kalau misalnya kalian mau menggunakan si arrow dekat ini Arrow cutter dekat ini, ini disini ada penjelasannya, kalian bisa baca, tapi disini tuh penjelasannya pake bahasa Cina dan bahasa Inggris ya Kalau misalnya kalian kurang pahami, di video ini aku bakal jelasin ke kalian Nah yang kedua, yang kedua ini kalian dapet tempat gini, ini kayak tempat kaset atau tempat disk ya Ini tuh isinya ada spare part atau cadangan dari blade kalian Nih jadi kalian kalau misalnya beli arrow cutter dari dekat ini, kalian tuh dapet dua blade Yang satu blade-nya udah terpasang nih, udah terpasang di bagian sini, yang satu lagi di sini Jadi kalau misalnya blade kalian udah tumpul atau patah, ini kalian udah dikasih cadangan dari si dekatnya ya Aku taruh sini dulu Nah selanjutnya ini ada box, nah box ini tuh isinya ada kabel, nih aku buka dulu ya Kabel ini tuh isinya pedal buat kalian ngejalanin si arrow dekat ini Nah si pedalnya kurang lebih kayak gini ya, jadi kurang lebih tuh kayak mesin jahit Jadi kalau misalnya kalian injak di bagian sininya, nih di bagian sininya kalian injak Si blade-nya baru akan luar fungsi ya Nah aku saranin ya VNet Lovers untuk meminimalisir kecelakaan yang terjadi pada saat kalian memakai si arrow cutter dekat ini Aku saranin buat menyambungkan si bagian yang ininya dulu nih Si bagian yang ininya kalian sambungin dulu ke arrow dekatnya ya Dia, si bagian penyambungnya itu ada di belakang sini, ada di bagian sininya Nih, kalian sambungin dulu bagian ininya, bagian yang ini ke sini Baru kalian colok ke listrik, nih Baru kalian colok si bagian ininya ke listrik Kenapa sih harus menyambungkan kabel yang penghubung ke dekatnya dulu daripada ke listriknya dulu nih Kalau misalnya kalian nyambungin ke listriknya dulu nih Terus kalian baru nyambungin si kabel ke mesinnya ini Terus gak sengaja pedalnya kalian pencet, itu tuh si blade-nya bakal muter ya Ini bisa jadi kalian tuh tangan kalian terkena blade atau apa Soalnya ini posisinya ada di dekat blade-nya sini, si bagian ininya Ini posisinya ada di dekat blade-nya sini, khawatir tangan kalian kena si blade-nya Jadi aku saranin buat masangin si kabel ke mesinnya dulu Baru dicolokin ke listriknya ya VNet Lovers Ini pemakaiannya juga sama kayak mesin jahit yang aku tadi bilang Jadi ini tuh ditaruh di bawah, jadi kalian tekan ini pakai kaki kalian Jadi si blade-nya baru muter waktu si bagian pedalnya ini diinjek sama kaki kalian ya Kurang lebih seperti itu Nah lanjut VNet Lovers, kita bakal bahas si arrow cutter dari dekatnya sekarang ya Bakal bahas si mesinnya ini nih Nah seperti yang aku bilang tadi, di bagian ini Di bagian ini kalian tuh udah dapet blade yang terpasang ya VNet Lovers Jadi ingetin kalau misalnya kalian beli arrow cutter dari dekat ini Kalian udah dapet 2 blade, yang satu terpasang, yang satunya ada disini buat cadangannya ya Nah kalau misalnya kalian mau ngeganti si blade-nya nih Si blade kalian tuh udah tumpul atau patah Ini kalian bisa ngegantinya disini tuh kayak ada bagian yang harus kalian putar ya Tapi sebelum diputar, kalian ini ada kunci L yang harus kalian buka Jadi si kunciannya harus kalian buka dulu baru kalian buka Nah di bagian ini setelah kalian buka Si blade bagian sininya baru kalian bisa ganti ya VNet Lovers Dan setelah kalian ganti, jangan lupa juga kalian harus bunci ini lagi Ada kunciannya Kayak lubang bautnya gitu Harus kalian kunci lagi pakai kunci L ya VNet Lovers Nah buat bagian ini ya, ini aku kasih lihat Disini tuh udah ada angka-angka Ini tuh angka-angka fungsinya untuk Kalau misalnya kalian gak mau ngukur manual ya Pakai meteran Jadi kalian bisa ngukur pakai ini Caranya gimana sih Kak? Caranya tuh tinggal Ini si bagian yang ini Yang ada bulat disini Kalian putar Nih kalian putar Ini tuh bisa kalian panjangin Sebentar yang sebelah sininya Aku majuin dulu Ini tuh bisa kalian panjangin tuh Ya ini aku kasih lihat Tuh bisa kalian panjangin Panjangnya sesuai sama kebutuhan arrow kalian yang mau kalian potong ya Tuh setelah kalian udah ukur Misalnya segini ya Kalian juga harus munci bagian ini Dengan rapat ya Dengan kuat Kenapa sih dengan kuat? Karena kalau misalnya kalian gak kuat mucinya Nanti pas kalian motong arrow Dia tuh bisa bergerak tuh Kalau kalian kunci Jadi harus kalian kunci Biar si dia tuh diam posisinya Jadi arrow kalian tuh tidak akan menyon-menyon gitu Nah VNet Lovers aku juga mau ngasih tau Kalau sebagian blade ini tuh bisa mintul ya Bisa udah gak tajam lagi tuh Ini juga si blade ini juga bisa patah Kalau misalnya kalian cara menggunakannya salah Kalian cara motongnya salah Atau kalian memaksakan arrow-arrow yang kuat Seperti arrow bambu Yang bambunya kuat Terus kalian paksain potongan Motong pakai ini Ini tuh bisa menyebabkan si blade-nya Itu tumpul Atau malah potong ya VNet Lovers Nah kalau misalnya kalian potong Jangan khawatir Seperti yang aku bilang tadi Sisi dekat ini udah ngasih si cadangannya disini ya Dan kalau misalnya cadangannya potong juga Kita juga ada buat menyediakan Atau kalian bisa beli si blade-nya doang Ini di VNet Archeri Nah VNet Lovers aku juga mau ngasih tau nih Untuk listrik yang digunakan Untuk si arrow dekat ini Ada di 220 volt ya VNet Lovers Dan ini yang aku pegang Yang ada di aku ini Dia tuh yang dekat arrow cutter Yang warnanya hitam nih Warnanya cantik banget ya Nah VNet Lovers mungkin segitu dulu Penjelasan aku atau review aku juga Tentang si arrow dekat ini Arrow cutter dekat ini Yang lagi back in stock di VNet Archeri Buat kalian yang mau motong arrow sendiri nih Boleh banget punya alat ini Karena alat ini ngebantu banget ya Dan kualitasnya udah oke Kalian bisa langsung aja hubungin nomor admin di bawah ini Atau kalian juga bisa langsung aja cekot di e-commerce kita Yang ada di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee Atau kalian juga mau lihat barangnya secara langsung Sambil konsultasi langsung sama staff VNet Archeri Mau dijelasin secara langsung Gimana cara ngeganti blade-nya Gimana cara penggunaan yang baiknya Boleh banget langsung aja datang ke store cabang kita Yang ada di Bandung, di Jakarta, dan di Solo Atau kalian juga mau cek katalog harga produk lainnya Kalian bisa klik link disini ya Nanti linknya aku taruh di deskripsi Atau kalian bisa langsung aja Follow Instagram kita di E-VNet Archeri Oficial Karena kita juga bakal membagikan info-info menarik Seputar dunia panahan Nah VNet Lovers segitu dulu video aku kali ini Buat kalian yang suka sama videonya Jangan lupa di like Jangan lupa juga di komen Kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan Seperti dunia panahan Atau kalian mau kita nge-review barang lain Boleh aja ditulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Siapa tau teman kalian lagi ada yang cari Atau dari kemarin nungguin stok Si ERO card terdekatnya ini balik Kita lagi back in stok Kalian bisa kasih tau ke teman-teman kalian Dengan cara share video ini ke teman-teman kalian Nah kalau misalnya kalian udah nonton video ini sampai sini Tapi belum subscribe Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru Dari VNet Archeri Oficial Bye Hey VNet Lovers Aku mau ngingetin nih Jangan lupa tonton video kita yang lainnya disini ya Jangan lupa tonton video-video terbaru